Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surinukraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang suatu produk dari brand Mercosys. Ini merupakan sub-brand dari TP-Link ya. Ini sudah cukup lama sekali di Indonesia. Jadi ini produknya tipe MW300RE. Ini harganya cukup terjangkau sekali ya. Nanti kita akan cek di marketplace berapa harganya. Jadi fungsinya ini adalah untuk memperluas jangkauan dari Wi-Fi ya. Jadi ini cocok sekali ketika Anda berada di ruangan yang berbeda dari pemancar Wi-Fi utamanya. Jadi perlu menambahkan alat ini untuk merilai sinyal dari Wi-Fi tersebut. Namun apabila alat ini sinyalnya penuh, terkadang kualitasnya itu kecepatan internetnya itu kadang biasanya sih setengah dari Wi-Fi utamanya sih. Ini bergantung antara jarak repeater ini dengan pemancar utama ya. Jadi semakin dekat alat ini, kecepatannya bisa maksimal. Apabila ini semakin jauh, kecepatannya akan semakin habis ya. Nanti kita akan cek kecepatan di speed test. Jadi harganya di marketplace itu sekitar Rp120.000an ya. Apabila kita bisa mengikuti flash sale di suatu marketplace, mungkin kita bisa mendapatkan lebih murah lagi. Jadi perlu kita ingat bahwa harganya murah, tentu saja spesifikasinya semakin terbatas ya. Karena harga sebuah ring extender ini sendiri pun mahal. Sebelumnya di kisaran Rp300.000an ke atas ya. Mengingat ini cuma harga Rp120.000an, tentu saja kapasitasnya sangat terbatas sekali. Serta jangkauan menerima sinyalnya pun juga terbatas ya. Jadi ini kenapa alasannya ada tiga antena. Biasanya bisa juga menggunakan antena di dalam alatnya ini. Dan ini menggunakan antena luar ya. Namun tetap dalam penggunaan indoor. Jadi fungsi dari ketiga antena ini, ketika salah satunya mentransmitkan, yang satunya bisa meresave, dan satu lagi bisa mentransmitkan ya. Dan untuk masing-masing ini, kalau di sini ditulis 300 Mbps, berarti per antenanya itu sekitar 100 Mbps. Namun 300 Mbps ini, ketika kita berlangganan dari ISP itu sekitar 300 Mbps, atau kita berlangganan kecepatannya di atas ini, di atas 300 Mbps. apabila kita cuma berlangganan sekitar 20 Mbps, 30 Mbps, atau 50 Mbps, kita akan mendapatkan kecepatan yang sama dengan yang dari ISP itu. Jadi sudah dibatasi dari provider-nya. Jadi ini cocok sekali ya. Ketika kita memiliki pemancar utama, biasanya dari provider seperti telkom, maupun yang lainnya, seperti bisnet atau yang lainnya, terkadang apabila sudah melewati tembok, kecepatannya jangkauan dari Wi-Fi itu, akan langsung turun drastis ya. Jadi karena untuk menembus buah tembok itu sangat sulit, jadi nanti langsung sinyalnya bisa turun sampai berapa bar gitu ya, berapa baris gitu. Dan tentu saja apabila ternyata diturun, kecepatan dari internetnya juga akan ikut turun ya. Mungkin bisa dibantu di relay menggunakan ring extender ini ya. Namun saya sarankan, dibandingkan kita menggunakan ring extender ini, lebih baik kita menarik kabel dari router utama, kita tarik kabel lagi dan kita tambahkan router lagi, mengingat harga router tidak terpaut jauh dari ring extender ini ya. Tentu kita bisa mendapatkan kecepatan yang maksimal dari ISP kita yang berlangganan ya. Jadi ini masih menggunakan frekuensi sekitar 2,4 GHz, ini frekuensi yang sudah dibebaskan oleh pemerintah, khusus untuk 2,4 GHz ini dibebaskan. Namun kelemahannya apa? karena dibebaskan tadi, akan penuh nanti frekuensinya. Jadi kecepatannya akan saling menghambat, saling menginterferensi antar pemancar, misal ini dengan ini. Apabila ini powernya, kekuatan untuk menyebarkannya tinggi, akan dihambat oleh sebelahnya ini. Jadi saya sarankan tidak terlalu berdekatan dan tidak terlalu jauh ya. Jadi ditarik kabel saja nanti antar router. Dan ini frekuensinya 2,4 GHz, itulah yang menyebabkan harganya bisa terjangkau. Dan di sini ada juga fitur yaitu reset maupun WPS. Reset ini ketika kita lupa tentang kata sandinya, atau kita ketika menyambungkan, ini seperti menyambungkan Wifi biasa ya, jadi ketika handphone kita ingin disambungkan ke pemancar, yaudah kita tinggal sambungkan saja. Lalu alat ini seperti handphone kita juga, yang bisa menghotspotkan ke handphone yang lain, maupun laptop yang lain. Seperti itu mekanisme kerjanya. Jadi di sini ada lampu indikator, yaitu hijau ketika good connection, dan merah untuk yang bad connection. Namun alat ini, ring exender ini, belum dilengkapi dengan baterai ya. Jadi mesti kita colokkan ke listrik ya. Dan tadi, sudah memiliki tiga antena, sehingga sudah mendukung fitur MIMO. Jadi bisa saling bergantian, yang satu mengirimkan, satu menerima, satu mengirimkan, jadi bisa banyak perangkat yang dilayani dalam satu waktu. Apabila antenanya cuma satu, itu akan saling menunggu. Jadi gantian antara mentransmit sama meresif ya. Kalau gini kan bisa ada tiga jalur ya. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan, seputar produk dari Magusis ini, Ring Exender ini, mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda. Apabila Anda tidak mau pusing tentang dunia peruteran atau wifi, tinggal beli ini saja, tinggal dicolokkan. Nanti settingnya itu tinggal melalui website. Nanti ada petunjuknya di dalam dusnya itu. Dan untuk speednya ya lumayan ya. Namun untuk perangkatnya bisa tersambung di sini, juga terbatas ya. Mungkin sekitar lima perangkat saja sudah langsung lemot ini. Jadi dalam router ini pun seperti komputer ya. Jadi namun dengan versi yang lebih kecil. Dan itu saja yang saya sampaikan tentang produk ini. Untuk kemasannya seperti ini. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!